Intro Kalo perlu, ntar lima kali lipat gue bayar dia, ngerti lho? Sombong lu, Yop. Entang-entang lu banyak duit. Masalah apa sih? Kenapa Papa menolak undangan temen-temennya Mama? Saya gak berhasil, Bu. Minuman yang tak kasih-kasih iman, gak keminum sama sekali. Kalo kamu sakit, kamu bisa teriak. Tapi jangan harap, bapak kamu atau adik kamu yang brengsek itu, mau membantu kamu lagi. Gue mau cari polisi, gue mau bilang siapa Yopi sebenarnya. Biar dia nguntit terus Yopi. Gue harus cuci nama gue. Biasa tuju. Ya, jawab dengan jujur, masih sayang gak, Mas Sayed? Iya, Naya. Nan, adik Nan. Kenapa ya si Rosa Nan mau bunuh diri? Halo, sayang. Naya, ya. Iman lagi sama kamu? Enggak, emangnya kenapa? Dia janji mau jalan sama gue. Tapi gue tunggu dari tadi dia gak muncul-muncul. Di rumahnya juga gak ada lagi. Oh, di jalan kali. Coba aja telepon ke handphonenya. Justru itu, dia tadi telepon dari handphonenya. Tapi pas gue angkat, dia gak mau ngomong. Yang kedengeran malah bunyi berisik lalu lintas. Kayak ada kecelakaan. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Kagak kalah kan dengan anak gedongan itu? Kagak malu-maluin lu neminin dia. Hen, sorry ya. Tapi tipe gue bukan kayak lu. Nyak, saya kan udah bilang kemarin. Lu tuh ya udah bener-bener kelewatan. Lu kirain lu tuh siap, eh? Lu cuma anak gembel. Bukannya anak gedongan. Nyak, bentar lagi kita juga bakal di anak gedongan. Orang kaya. Nih, nyak, lihat. Duit nih, nyak. Astagfirullahaladzim. Tuh duit banyak segitu lu dapet dari mana? Ya dagang, nyak. Emang balik nyolong. Lu hati-hati, ya. Cukup satu kali aja rumah ini didatengin ame polisi. Mendingan nyak hidup sederhana daripada lu. Daripada lu masuk penjara. Aduh, nyak. Nyak, kalau tak amat sih, nyak. Nyak, zaman sekarang tuh kalau kita banyak duit. Apa aja bisa kita beli? Termasuk hakim. Hakim juga bisa dibeli kok, nyak. Lu tuh jangan tak kabur, Job. Allah tidak akan pernah tidur. Nyak, gak usah bawa Tuhan deh, nyak. Nyak, dengan duit segini aja, saya udah bisa dapetin menantu yang cantik buatnya. Itu cantik nyak, nyak. Sepuluh kali lipat lebih dari Henny. Tajir lagi, nyak. Henny mah gak ada papanya. Di sekampung. Oke, nyak. Yana, tolong ngenduk saya. Kenapa? Sepertinya kamu sedang tegang. Oh ya? Kelihatan dari otot kamu yang tegang. Kamu kenapa sih? Santai dong, sayang. Saya santai kok. Tapi kamu tetap sayang sama saya, kan? Saya gak mau kamu main mata dengan cowok lain. Permintaan kamu kok aneh sih? Gak ada yang aneh dari permintaan saya. Apa yang saya milikin, harus tetap menjadi milik saya. Paham kamu. Maya, masuk yuk. Buang nangguin, Iman. Salam Sayang. Abu? Kayak! Terima kasih. Terima kasih. Tergantung, kalau misalnya rame, ya lama dong. Oke. Oke. Bye. Bye. Kamu gila? Iya. Saya memang sedang tergila-gila sama kamu. Yopi, kalau kamu sampai ketahuan sama Johnny, kamu bisa mati. Kamu tahu nggak sih? Mati. Saya benar takut mati, Yan. Saya tuh berani mati demi kamu. Yang benar? Benar. Saya benar disumpah. Kalau perlu, saya buktiin sekarang. Lihat kamu kelewatan romantis kayak gini, saya jadi takut. Kamu sebenar cinta nggak sih sama saya? Menurut kamu gimana? Hmm? Ya udah. Kalau gitu, kamu nggak usah nanya macem-macem. Oke? Ayo. Ayo. Apa maunya Gina bawa foto yang dia robek di dalam bukunya? Apa hubungannya foto ini dengan ucapannya tadi malam? Kalau saya harus kehilangan Iman. Iman. Oh. Kamu. Iya, saya. Nada suara kamu sangat menyedihkan untuk orang yang sudah menunggu kamu dari tadi pagi. Menungguin saya? Ada apa? Ya, untuk membantu saya menulis riset tentang papa kamu. Saya sudah cukup lama ada di Jakarta. Tapi saya nggak tahu kenapa riset saya sepertinya masih jalan di tempat. Sorry. Ya, kamu hanya bisa bilang sorry. Tapi saya udah hampir putus asa. Maafkan otak sikap saya tadi. Saya nggak tahu kalau kamu sedang ada masalah. Nah, ya. Kalau kamu mau menceritakan masalah kamu, aku bisa menjadi pendengar yang baik. Sayang. Saat ini saya hanya bisa melihat setengah dari wajah pangeran yang telah menambat hati kamu. Tapi siapapun dia, dia adalah pemuda yang sangat beruntung. Karena bisa membuat gadis seperti kamu, merindukan dia. Itu kan kata-kata papa. Saya tidak sedang mengambil kalimat-kalimat dari tulisan papa kamu. Yang saya katakan ini adalah kenyataan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mau makan dong. Kamu mau makan apa? Stik? Pizza? Spaghetti? Apa aja deh? Kamu tinggal pesan. Ya, justlah. Tahu! Bikin. Kami! saya belum melak Squeeze pangnya... Cukupi Bapak. Aduh. Eh, eh. Kalau lu nekat mampus. Wadah. Gila, tinggal, tinggal. Ma! 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 Saya ke kelas dulu ya. Ups. Udah mampu, mampu, mampu. Lan? Ihan. Tempuk! Hei dia! Ad réfluai! Adige! Ora-amak! Eh! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.